Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jadi, saya kira tambahannya hanya itu saja terkait dengan proses yang dilakukan oleh Komnas dari siang hingga sore hari ini. Terima kasih. Oh iya, jadi tambahan saja, jadi ketika meminta keterangan Pak Ferdisambo, tidak hanya kami, tapi juga ada anggota tim, staf Komnas yang ikut kemudian memastikan materi-materi pemeriksaan ini bisa lancar, disampaikan ke Pak Ferdisambo dan Pak Ferdisambo juga responnya juga lancar juga, dan kemudian sehingga prosesnya lumayan cepat, lumayan cepat karena memang secara umum konteks peristiwanya kan sudah ketahuan semua. Saya kira itu ya, terima kasih. Dalam perusahaan hanya kami bertiga dengan tim, bahwa kita sebagai Komnas HAM sejak awal memang berkoordinasi, pastilah. Kalau enggak, enggak mungkin kita bisa juga hadir di sini. Tapi kami pastikan bahwa kami bertiga dengan tiga orang staf Komnas HAM yang memeriksa saudara FS, tanpa didampingi kelompok lain. Ya itu saya kira biarlah penyidik yang menjawab ya. Yang penting dia tadi sudah menyampaikan semua hal yang dia katakan inilah sebetulnya peristiwa sebenarnya. Poin utamanya, dia aktor utamanya. Yang kedua, dia mengakui bahwa dia yang merekayasa. Atau yang tadi disebut sebagai obstruction of justice. Detil tentang itu saya kira biarkan nanti penyidik yang bicara. Ya, nanti kurang lebih. Ini setelah ini kami masih ada olah TKP, ada pemeriksaan Ibu PC, ada pemeriksaan Barada E. Setelah itu kita akan menyusun laporan. Yang dalam laporan itu tentu akan ada rekomendasi yang segera akan kami sampaikan kepada pihak Mabers Polri dan tentu saja kepada pihak pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang 39-1999 di mana Komnasah dalam penyidikan, pemantauannya harus membuat laporan kepada Presiden, kepada DPR RI dan tentu saja juga kepada pihak terkait di sini, Polri. Karena mereka yang akan meneruskan penyidikan sampai nanti juga proses kepenuntutan dan pengadilan yang dilakukan oleh jaksa dan hakim. Sedang diupayakan di tempat tertentu ya, berbeda katakan sebelum-sebelumnya karena ada satu situasi tertentu, kita harus mengasumsikan bahwa dia harus mendapatkan perlakuan tertentu juga kita sedang berupaya untuk mencari tempat yang membuat dia lebih leluasa untuk menyampaikan apa yang dia tahu, apa yang dia alami dan dia rasakan. Oke ya? Nanti dalam laporan akhir kami akan sampaikan semua. Betul, sebetul-betul ini. Gimana? Wah itu Papua, soal damai Papua. Ya? Kepada es krim kemungkinannya ya. Oke ya? Terima kasih. Terima kasih.